Hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Rewinder Kita udah masuk ke level 4 ya sekarang Terakhir itu videonya kita berhentiin pas kita lagi mau naik perahu ya Terus sampai sekarang kita juga belum berhasil untuk nolong si hantu pengemis itu Kalau hantu pipa sih udah jadi salah satu tim kita ya Ngebantuin kita buat ngalahin hantu api bandas pati Ya kira-kira kita bakal ngapain di tempat baru kita di Bambu Broke Village Kita langsung masuk ke gamenya ya Yuk Aku gak pernah berada di dunia ini segini lamanya Di dunia bawah tuh gak punya ikan sebanyak ini Ataupun bulan sebesar ini Iya udah lama ya kita gak kemari Aku gak bakalan berani sih dateng kemari tanpa kamu Dengan segitu banyaknya hantu dan monster Dan apalagi gak tau Apa dulu kasus yang kamu tanganin sebelumnya Apa itu juga sulit Ketika aku sama papa aku Semuanya tuh berjalan dengan sangat mudah Master Mon itu selalu teliti dan ngeceknya secara menyeluruh lah pokoknya Beneran? Oh kayak gitu ya dia Iya dia bener-bener selalu berhati-hati dan gak pernah mau bikin kesalahan kecuali satu kali Mon dan aku itu berantem melawan Yaukwai untuk sangat lama Dia menggunakan kekuatan Rewa ini untuk menolong orang-orang Dan aku melindungi dan membimbing dia Terus kita memecahkan beberapa masalah yang gak bisa dihitung Dan juga berhadapan dengan banyaknya bahaya Tapi ya apapun masalah yang kita hadapi ya Kita tau kalau kita tuh saling menolong satu sama lain Itu kan maksud dari teman sebenarnya Gimana rasanya untuk punya teman yang patut untuk diperjuangkan Tapi akhirnya aku terpeleset Aku terlalu ceroboh dan aku gak bisa berhentiin dia Enggak itu bukan salah kamu Terus kenapa White Lotus itu benci dia segitunya ya Disebut-sebut Immortal Zou dari White Lotus Dulunya itu adalah seorang Rewinder Sampai akhirnya dia menemukan bahwa Dia bisa menambah usianya ya Dengan cara menelan kor dari para spirit dan monster itu Dia punya asisten namanya Lu Wan Master dari shapeshifting dan trickery Dia menumbuhkan kebencian di dalam pikiran orang-orang Merubah mereka menjadi Yao Khoi Dan akhirnya itu memanen semua kornya lah Dan latihan ini melawan aturan tau yang sebenarnya Jadi dia kehilangan berkah dari para empat penjaga Jadi dia udah gak punya lagi dah kekuatan untuk rewind Dan dia menjadi sangat beringas ya Pokoknya jadi pembenci banget lah Kepada semua Rewinder yang ada Dalam perang ini banyak Rewinder yang akhirnya tuh kehilang nyawa Pada akhirnya cuma tinggal papah kamu yang bertahan Dan sepertinya gak mungkin sih Mereka bakalan ngijinin dia untuk pergi juga I see Yun Aku pikir ini bakalan jadi kasus yang sederhana untuk tugas pertama kamu Tapi ini sepertinya kelihatan jauh-jauh lebih kompleks dan lebih bahaya Dah daripada yang aku antisipasikan Iya sih makin lama makin susah kayaknya Hadirin kamu disini juga mungkin menarik perhatian dari White Lotus itu Karena kamu cuma satu-satu ya Rewinder yang tersisa Maksud kamu mereka bakalan ngejar aku juga Iya kita juga gak mungkin kehilangan kamu Yun White Lotus itu bener-bener luar biasa loh Dan jalur yang kita jalanin ini adalah jalur untuk menjadi Rewinder yang lengkap gitu loh Sama yang sempurna Dan ini tuh penuh banget bahaya Itulah kenapa ayah kamu gak mau kamu ikut campur sebenarnya Dia sendiri yang harusnya mengorbankan dirinya ya Untuk sesuatu yang lebih baik Aku cuma santai-santai aja gak ngelakuin apa-apa ya Itu bukan maksud aku Tapi aku tuh cuma mau bilang kalau kamu punya apa Usaha kamu untuk menyelamatkan sebanyak nyawa di desa ini Kalau kamu pengen bilang ini cuma udah kelar Menang Terus laporan ke Tuhan Hitam Itu mungkin bisa dimengerti ya Hah ini gak kedengaran kayak kamu sama sekali deh Kamu tuh ngabisin banyak waktu untuk ngajarin aku tentang menjadi sesuatu yang sangat baik Dan juga apa ya Menyebabkan hal-hal yang benar gitu lah Aduh sorry banget kalau gue gak bisa ngertiin dengan tepat deh Soalnya bahasanya lumayan deh Dengan Yaukoi masih berkeliaran segitu bebasnya Gimana bisa kamu ngijinin aku untuk cuma tinggal langsung pulang Abis itu udah bilang kalau ini tuh kelar semuanya Tapi keamanan kamu itu adalah nomor satu juga Like kamu dan papa aku tuh dulu sahabatan kan Kalian tuh bertarung melawan monster bersama-sama Mempertaruhkan nyawa kalian masing-masing Untuk gak tau berapa kali kalian bertarung kan Kalau aja dia yang berdiri disini hari ini Kamu mungkin gak akan pernah mundur kayak gini sih Ya mungkin aku bukan martir ya Aku bukan sesuatu yang menyebabkan hal itu benar lah Itu bukan motivasi terbesar aku Tapi kalau aku ngerjain kerjaan yang ceroboh kayak gitu Kemana aku bisa berurusan dengan Tuan Hitam selanjutnya Dari mana lagi aku bisa dapetin emas-emas itu Jadi ya kita lanjutin aja Kalau kita bisa mendapatkan bantuan dari pendeta Taos itu Mungkin kita bisa mecahin masalah ini Ya tapi harus melangkah dengan hati-hati ya Aku tau kamu bakalan nolongin aku kan Selalu Kita udah hampir sampai Itu dia hutan bambu bruknya Eh kok hutan sih Gunung bambu bruk ya Ayo kita sandarkan kapal itu disana Kapal perahu sih perahu kayaknya Aku tau aku capek nih Kalau aja mulut kamu juga bisa Ngendarain ini kapal perahu Ya mungkin aku bisa berengkerasi jadi Asisten kamu Tuan Oke kita udah sampai di bambu bruk Cuman kayaknya gak mungkin dah chapter aku disini doang Soalnya kita belum ngapa-ngapain Atau jahatnya chapter sebelumnya sampai disini Tau deh nanti kalau belum gue edit Gak tau liat nanti dah Ini Ember ya Anaknya itu ya Itu dia Aku gak pernah liat kamu di sebelumnya Apakah kamu mengunjungi seseorang? Oh iya Tamu Kita jarang banget nih dapet kedatangan tamu Aku pengen ketemuin tau isi tuh Hmm mungkin sulit Karena dia itu sedang cedera Dan aku belum liat dia turun sih Ah cuma satu pertanyaan Ah tidak Giliran Gue gak baca tiket-tiketnya malah cuma satu pertanyaan Mama ngasih tau aku Kalau kita bakalan punya saudara laki-laki Dede laki Apa itu Brother Apakah Semacam mainan Aku rindu dengan Perasaan ini Istirahat di bawah pohon tua Dan di kuil tuti Kita bahkan gak punya satu kuil itu disini Kita gak bisa masuk Apa nih Kamu bisa buat lemari lainnya? Enggak Soalnya belum dibayar terakhir kali order Nah dari mana kamu? Ini June Kita jarang banget dapet pengunjung disini Aku datang dari Desa Retriever Untuk mengunjungi pendeta Kamu tau gak Cara namuin dia gimana? Retriever Apakah wanita itu masih disana? Apa dia bersama kamu sekarang? Dia tuh yang ngancurin ini semua Oh ying ya maksudnya Aku gak bisa Aku gak bisa bicara sama kamu Pergi sana Excuse me Sana pergi Aku lagi sibuk Semuanya disini gak baik Jadi gak ada yang bisa tumbuh disini Itu bambu tumbuh Makanya bambu ya namanya Wanita itu benar-benar menyengsarakan kita semua Oke Jadi si June ini Jadi kayak wanita terkutuk gitu ya Sudah benar Madam lagi gak mau ketemu tamu Sana pergi Madam siapa? Madam what? Siapa ya Madamnya? Oh Orang tuanya si Pengemis Iya 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 Siapa? Wang ya? Kalau gak salah Ini siapa? Clay Siapa kamu? Gak boleh masuk setelah titik ini Hah? Gak bisa masuk? Emang kemana ini tujuannya? Naik ke bukit Kenapa itu dilarang? Kenapa kamu juga pengen Mendaki bukit itu? Ini tuh gunung yang diberkahi Dimana pendeta imortal itu Tinggal Dan itu dipenuhi oleh Kabut Dan kamu bakalan Bisa Nyasar Orang-orang yang udah kesana tuh Bakalan meninggal Di atas sana Jadi wanita itu Meminta kami untuk Menjaga orang-orang Masuk Demi kebaikan kalian sendiri juga Dan gak ada orang yang bisa lewat Tanpa Oh lady Maksud perempuan sini ya Tanpa Seijin Nyonya itu ya Si Madam tadi Kalau kamu pengen Bener-bener naik ke sana Kamu harus minta izin dulu Oke Alah Pencet Oh kita gak bisa pake Power kita ya disini Si Siapa? Ini Itu ya Faith ya Oh kamu jago ya Oke Faith bener Bajunya sama Yun Lihat itu Faith Ada yang bisa aku bantu Faith ini aku Ini aku Willow Kamu inget gak? Makasih ya Atas bunga yang udah kamu berikan sebelumnya Udah-udah Gak usah peduliin saya Terus kenapa kamu di halaman aku? Oh dia gak bisa denger aku ya? Iya bener Apa? Oh enggak Cuma mau menghargai bunga kamu aja Cantik-cantik Kamu suka balsamin? Aku gak tau sih Cuma mereka terlihat bagus Oh itu bukan favorit aku juga kok Waktu aku kecil Ketika aku sedih Nenek aku tuh bakalan ngasih bunga ini Dia bilang Kalau kamu ngasih bunga ini Kamu bener-bener ngasih Hadiah Cinta dan peduli Ketika itu Bermekaran Itu bakalan bikin orang-orang happy Itulah kenapa Dia ngasih bunga ini ya Kalau kamu suka Kamu ambil aja Itu hadiah dari aku Untuk kamu Makasih ya Aku punya sesuatu yang aku Pengen tanya lagi Bisa gak kamu kasih tau cara Untuk naik ke bukit tersebut Untuk ke bukit Kamu harus berbicara sama Wanita tua itu Yang tinggal di rumah besar Sebelah Oke makasih Oke Oh ini kita dapet Bunga ya Wow Balsemin 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 Bunga di balsemin Aku melihat Seorang wanita duduk Di tepi jendela Lagi ngecat kukunya Dengan Balsemin Petos Dia tersenyum pada aku Dan bilang Sips Kamu suka gak Aku kayak gini Siapa dia Dia terasa penting buat aku Tapi aku gak inget Itu siapa Oke Wah seru sih ini Aku jadi penasaran sama Kisahnya dia Ini Apa yang harus kita lakukan Satu-satunya cuma Sini sih Aku punya Laporan penting Untuk Tuhan kamu Tolong Kasih tau dia Urusan apa Aku harus Pergi ke atas gunung Hah Ke atas gunung Kita gak bakalan Nijinin kamu masuk Ini urusan Hidup dan mati Tonga Sorry kita gak usah bantu Apa yang harus kita tahu kan Penjaga itu gak bakalan Dijinin kita masuk Ya Ini agak sulit Kita harus Masuk Terus Ngerayu dia Master Tawis Kamu pengen Naik ke bukit sana Oh Wah ini Auntie Hong ya Apakah kamu bukan Tawis Soalnya kamu berpakaian Seperti dia sih Yang tinggal di atas sana Ya Kayak gitulah Kamu tau gak cara Untuk aku naik ke sana Hanya ada satu cara sih Untuk naik ke atas sana Dan Penjaga itu Melindungi Jalan masuknya Aku pikir Kamu Ah never mind Ngomong-ngomong siapa sih Perempuan tua yang Orang-orang bilang Dia tuh nolak-nolakin Tamu ya Dia menjadi Semacam pertapa ya Setelah apa yang terjadi Sama puteranya Puteranya Ya puteranya Rusty Yang menjadi Pengemis Di desa Retriever Dia dibunuh oleh Monster Pengemis Ya itu Cerita yang panjang Oh berarti Madam ini sama Auntie Hong ini beda ya Madam ini punya Anak satu-satunya Namanya Rusty Dia benar-benar cinta banget Sama anaknya Dan memberikan apapun Yang dia mau Tapi Tiba-tiba Anak itu tuh Jadi terrosok Dalam dunia Perjudian Bukan hanya itu Dia juga Kehilangan semua uangnya Bahkan dia juga Berurusan dengan banyak masalah Emaknya udah Ngasih tau Udah memberingatkan dia Tapi dia gak bakalan Ngedengerin Jadi akhirnya Dia Musir anak tersebut Ya Makanya dia berakhir Dengan minta-minta makanan Kan di Retriever Oke I see Setelah bertahun-tahun Dia coba Untuk cek Anaknya Atau enggak Nemuin badannya aja Tapi Warga desa Meyakinkan untuk Udah lah nyerah aja Karena Itu bakalan bikin Kamu bakalan Makin sakit Oh Kayaknya aku tau Siapa dia sekarang Oke oke Aku cuman harus Ngumpulin itu semua Apa? Ah enggak Gak apa-apa kok Makasih ya udah gak setau Sama-sama Selalu Seneng ngeliat tau Is disini Bye-bye Oke kita dapet clue ya Tapi gue gak tau sih Tujuannya ini kemana Lo lagi pergi disana Aku punya pesan penting Untuk Sang Nyonya Kali ini serius Beneran Ini tentang anaknya Tolong kasih tau aja Kalau aku tuh Bawa pesan dari anaknya Hmm Kamu pikir aku tuh bodoh Tiap kali kamu datang kemari Selalu bawa alasan baru Kenapa kamu ngebutin ini Sebelumnya Kamu berharap Aku percaya Kamu pergi gitu aja Terus ketemu puteranya Dan balik lagi Sekarang Sana pergi Untuk terakhir kali Pergi Ada apa di luar sana Kenapa Ribut-ribut sih Ini ada orang mencurigakan Wah Akhirnya aku bisa Nangkap perhatian dia Dengan meneriakan Moto keluarganya Oke Apa ya moto keluarganya Respect Restrain Gue inget banget Stop Jangan teriak-teriak Lo orang gila Pergi sana Cliff Ijinin dia masuk Apa Ya kan Itu berfung Bagus-bagus Tapi Gimana kita bisa Dapet izin untuk Naik ke sana Ya Seperti yang aku bilang Aku kan punya pesan Dari putranya Apa Udah Nggak usah khawatir Aku tahu kok Ikutin aja Baik-baik Oke Berhasil Kita masuk Tapi Gue pengen Cek-cek dulu Is that Fish Oke Seperti Nggak ada lagi Kita Cuma tinggal Ngobrol Dari 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 mana Kamu belajar Moto Keluarga kita Yang rahasia Anak Anak kamu Yang ngasih tahu Aku Kau bohong Anak aku Sudah hilang Aku tahu Dia ada di hati aku Aku yang Menelantarkan dia Apa yang terjadi Di retriever Kenapa aku Nggak tahu ini Ke kamu Umur segini Bikin aku Makin sentimental Tapi kamu Bakalan Salah sih Kalau kamu Fikir tuh Kamu bisa Mengelabui Wanita tua ini Siapa kamu Kenapa kamu Disini sebenarnya Aku Yun Aku adalah murid Dari empat penjaga Meskipun aku Masih dalam Pelatihan ya Aku diberikan tugas Yang mana Mengharuskan aku Untuk berbicara Dengan Pendeta itu Tugas apa Aku Nggak bisa bilang Tapi ini Berkaitan erat Dengan tragedi Di retriever Dan waktu Sangat Penting Saat ini Bagaimana Aku bisa Percaya Orang yang Aneh Seperti kamu Orang asing Seperti kamu Madem Bukannya kamu Juga harusnya Penasaran ya Gimana caranya Aku bisa belajar Moto keluarga kamu Kita tahu Ini bisa Ngerasakan Hal-hal Yang orang-orang lain Tuh Nggak bisa Semalam Anak kamu Termuncul dalam Mimpiku Dan memberikan Pesan ini Untukmu Hah Dalam mimpi Telefati Aku Nggak percaya Kayak gitu-gituan Cuali Roh dia Masih berkeliaran Dan mungkin Dia Nggak mau Ngobrol sama aku Habis Siapa lagi Yang bisa Ngasih tahu Familia Moto Dia juga Ngasih tahu Aku Kalau dia Benar-benar Pengen Ngerasain Ikan rebus Masakan Kamu lagi Pasti suka Ikan Kamu tahu Kita dulu Ngehayar Chef terbaik Untuk Menyiapkan Ikan dia Tapi dia Besik keras Bahwa Masakan Rumahanku Itu Yang paling The best Dimana pun Dia Aku harap Dia bisa Dapetin Ikan rebusnya Dia bilang Juga dia Minta maaf Karena akhirnya Dia tahu Kesalahan Yang dia buat Dia mengerti Dan Anda melakukan Hal yang baik Tapi dia Cuman terlalu Malu aja Untuk Menghadapi Kamu lagi Ya itu Semua salah aku Aku Nggak peduli Kalau dia tuh Sukses Atau Berapa banyak Duit yang dia Buat Aku cuman Nggak tahan Untuk melihat Dia Mempermalukan Nama keluarga ini Kalau aja Aku Bisa Melepaskan Ego aku Dan Menyambut Dia balik Dia mungkin Masih disini Sama aku Akulah seharusnya Yang minta maaf Ke dia Maafin aku Aku benar-benar Rindu sama dia Berarti ya Paling nggak Kamu udah Ngasih tahu Aku beberapa Petunjuk Anak muda Ngeliat kamu Ada seorang Taoist Kabut di hutan itu Tentunya Nggak bisa Ngeberhentiin kamu Aku akan Kirimkan Kata-kata Untuk penjaga Sehingga kamu Bisa melewati Gerbang itu Makasih Makasih juga Ya Mudah-mudahan Kamu Sukses sama tugasnya Oke Mana nih Nggak bisa ngomong Sosokan Ngalang-ngalangin Gue aja Gimana hasil All done All done Thank you What should I call you Kamu bisa manggil aku Auntie Huang Itu orang-orang Biasa manggil aku Oke Makasih Ai Huang Terus kita Kemana lagi Oh Sudah bisa langsung Masuk Ternyata Oke Apa itu Apa itu Apa itu Apa itu Apa itu Dari perspektif ini Seperti ya Lantern ini membentuk Garis lurus dengan Objek merah lain Apakah ini semacam tes Dari tau isi itu ya Mungkin Terus kepencet Sorry Apa sih Maksudnya gini Enggak tuh Oh ini Dua lagi Ini enggak sih Satu lagi Nah Itu apaan Oke Ejat Ejat Gerbangnya Bergejolak Mana Oh Hilang Ih bagus Sumpah Udah menang Ini game Wow Pintu dimensi lain Gitu ya Gile Apa nih First Plato Dataran pertama Ini mungkin Adalah Maze Ajaib Kita harus Mengobservasi Sekeliling Dengan sangat Hati-hati Apa Apa Oh Itu bisa ke kanan Atau ke kiri Wih Cantiknya Wow Kita coba Dulu ya Kita bukan Udah kemari Pantes aja Orang bisa Nyasar Disini Pasti Ulah Taoisi Tuh Magic Maze Selalu punya Clue tersembunyi Kita cuman harus Mengidentifikasi Dan ikuti Petunjuk Oke Kayaknya sih Tiap ada ini Oke Terus itu Kayaknya harus Ke kiri Bisa gak Oh Bisa Bener Balik lagi Oke Kapan Nyampenya Akhirnya Pohonnya Ilang Coba kita Lihat Sekeliling Apa Gue Gak tau Kayak Gue selalu Pengen Pilih kiri Dulu Masih Sama Apa ya Clue Oh Kayaknya Yang biru Biru Ini Ini Yang ketiga Gue Ngeliat Ada clue Sama Sekali Ini Ay ah kok sama semua sih mantas nyasar ini kan ada biru-biru sama ini kan udah kecil amat rumahnya ini 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 developer game-nya, kah? Ini clue-nya kan tuh, yang di belakang, kekiri, kekanan, kekanan Seru, seru, seru Gue stay dulu disini, pengen denger lagunya Oke, gue tadi habis, ngerekam, itunya, lagunya Seru, seru Terus, ini gimana caranya? Gue beneran nyasar ini Terus tiba-tiba malah ketemu kayak gitu Gue kan ngikutin yang ini nih Yang ada bunga-bunganya Kita malah ketemu gitu Oh my god Tapi semuanya ada bunga sih ya Clownya apa ya? Tadi sih, kalau dari clue yang tadi sih Kiri, kanan, kanan Bukan Gak tau, yang digambar tadi itu clue atau bukan sih Gue juga gak tau Kan gue kiri Terus ini kanan Terus kanan lagi Harusnya nyampe Enggak Apa ya? Sini ada bunga Bunganya juga warnanya Itu Apa bunga putih? Coba yang Sini kayaknya gak ada orang Ya ini putih nih Terus Terus Itu putih Oh ini putih Oh Apa tuh? Wow Magic bird Burung ajaib Baru aja terbang Dengan melihat burung itu berarti Ini adalah petunjuk buruk Dan dia juga Dikenal sebagai The most yeng Ting Di dunia ini Yang nama yeng ya Maksudnya Itu Maksudnya Dia dulu adalah Kendaraan dari Kaisar Kuning Dan kalau kamu lihat dia Kamu mungkin bakalan lihat api yang sangat besar nanti Oh Wow Kendaraannya Kaisar Aku gak tau dia nerbangin burung besar Bukan Legenda Kaisar Kuning Dia bukan Kaisarnya Udah lah gak usah dipikirin Sorry gue juga gak tau nih Sejarah-sejarah Atau mitologi Chinese Gini Jadi gak relate Tunggu dia abis ngejatuhin Bulunya tuh Bolehkah kita Simpan Iya kamu harus Simpan itu Soalnya ini item langka Dia ngeluh ini Yun bisa gak kamu ambil itu Yun bisa gak Ngedarain perahu Yun bisa gak ini itu Ah lo tuh semua bikin capek Yun kamu yang terbaik Oke Pifang Feather Ini baru sih Gue masih gak tau Petunjuknya kayak gimana Oh ini udah Tadi gue nyoba-nyoba aja lah Bono amat Oke ini gue Gue Oh air terjun Cantik sekali tempat ini Apa nih Apa ini Oh Apa taneman Ini Aduh Nyongkut Oh langka sekali ini Aku udah ngabisin seluruh hidupku Untuk mengoleksi Rempah-rempah ini Tapi aku gak pernah dapet Kesempatan untuk Nelihat satu ini Secara langsung Wait Ngumpulin Rampah-rempah Siapa aku Oh Jangan-jangan Dia yang itu Yang ngukulin Rempah-rempah Yang di Level sebelumnya Siapa yang namanya Wow Wow Pendeta Tauis ya Apa yang terjadi sama dia Sepertinya Tauis itu menemui Ajal Dan ini Adalah Segel ajaib lainnya Tapi ini Udah selesai levelnya belum sih Kayaknya belum deh Soalnya belum ada apa-apa deh Ayo kita cek dulu Skeletannya Bentar Oh ini Tauis ya Kayaknya gue pernah liat deh Tiga ini Tau Te Ching Suang Se Tung 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 Suan Ya bukan sih Apa nih Yang telah Dirasuki Aku udah mempertaruhkan hidupku Untuk Menyegel dia Di dalam Master Rewinder Please Banish The Yaukwai Usir Iblis itu Dan Jaga Keamanan Para warga Kata-kata terakhir Dari Wow New clue Oke Possess Coba Bisa gak Gak bisa Ini apa Sama kayak sebelumnya Itu Oh enggak Enggak Ini ada Ini Teteh 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 Duh Gimana itu Ya Gua foto dulu Soalnya gua gak mungkin inget Situ Ini Jangan-jangan Ntar ini juga gua salah Ini keatas Terus kemari Kemari Kebawah Kemari Keatas Bener Oke Bener Oke Ini Si Pendetanya Udah nyegel Mati-matian Kita main Buka aja Sangat Menakutkan Apakah kita harus Kedalam Darah-darah Dari Pendeta Itu Wah Ini dia Wah Waduh Oh Ditahan Dia sangat kuat Kita gak punya banyak waktu Ambil Memory item itu Dan abis itu Balik ke Stride Gila Terus Gimana Kamu Aku harus tetep Jaga dia Di belakang Perisa ini Kalau kita Udah Ngancurin Seal itu Dia gak boleh Sampai kabur Rewind time Abis itu Ubah masa lalu Maka dia akan Hilang Dan aku akan Bergabung dengan Kamu lagi Oke Wah Gila ini berarti Kita harus Naik kapal lagi Oh ini dia Ritual Oh Mantranya itu Kayaknya sih Gak mungkin Gak mungkin kayak gitu Mantranya Ini di Ini di Inggrisin Masa ada Aba Kira dia Penyihir Harry Potter Oh 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 Oke, jadi kita harus masuk ke memoriasi Ying Aku akan secepat mungkin datang ke sana Eh, wah gila, ini kita harus turun lagi dong berarti Kasar gak ya gue Oh, di cut Oh, makasih banyak, makasih banget Kamu udah mendayung nonstop, kamu harus istirahat Enggak, kita udah hampir sampai di sana Light itu nungguin kita Oke, kamu bisa ngelakuin itu Terima kasih ya supportnya Gatel banget gue pengen lari nih Gatel Ih, apa ini bunga? Tiba-tiba ada bunga di sini Eh, open chat Oh, ternyata makin banyak ya Ini cuma mekar di malam hari Katanya ini diambil dari tanahnya sangat jauh sekali Di seberang lautan Oke, liputin 1, 2, 3, 4, 5 5 lagi Tuh, kadang-kadang suka ada tanaman muncul Tiba-tiba Ini serain cuma di sini ya Tuh, apalagi ini Satu ini gue cepetin ya soalnya gue terkesan menganalisa ini itu eh ternyata salah taunya gue melakukan kebodohan besar ah gimana sih maksudnya kok gue nggak ngerti ya ini kan yang bawah 4 sama 2 terus yang ini 4-2 aduh gue catet deh notepad mana notepad 4-2 terus ini 3-1 gue cepetin lagi ya dan gue masih maksain diri untuk ngecek-ngecekin malah gue sempet coba satu persatu sampai akhirnya gue sadar kalau masalah utamanya adalah ini oh 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 gue baru nyadar sumpah ternyata itu bisa di klik berkali-kali berarti ini butuh 1 ini butuh 3 ini butuh 4 gila gue baru nyadar ini 2 nah tinggal urutan ini ya iya gue cepetin lagi sayangnya gue masih struggle buat mecahin puzzle ini gue masih bingung sama polanya gitu loh setelah sekian kelemotan ini gue baru berhasil coba kita kerjain sebaliknya dari 4 dulu ini ini butuh 3 kan 3 ini butuh 2 ini butuh 1 ini butuh 4 gila gue ini aja berapa menit ini akhirnya oh my god akhirnya gila gue gak tau ini berapa menit gue stuck disini wah kacau gue udah melajarin yang di level 1 sama level 2 kan level 3 berubah ini level 4 berubah juga gue gak tau udah memori siapa iya gak udah sampe sini terus gue gak tau lagi memori siapa oke ini baru kita mau ke permasalahan intinya nih kamu adalah laba-laba itu kan seluruh rapisan jebakan ini seperti sarang laba-laba kamu hanya tinggal duduk dan menunggu mangsa kamu tiba di tengah-tengah situ kenapa kamu ngelakuin ini semua kamu gak ngerti aku benci melihat para pembohong itu aku benci semua orang yang begitu gampangnya bikin janji-janji lagi lagi ngomongin gue gak tau yang bikin janji-janji lagi apa ya light gak disini jadi aku harus berjuang sendirian oke berarti gue harus bisa masuk gak gak bisa ke bawah gak bisa kita bisa jauh dulu ya kayak ada bunyi sesuatu sebentar gue balik dulu oh belum itu kabur si ying ying kabur nah kita gak bisa masuk coba kita terusin dulu saya belum melihat ada hesitation atau apa gitu nah ini baru ini baru dimuncul ying melukai pendeta itu ini gue cepetin lagi ya soalnya gue udah keliling nyari petunjuk-petunjuk eh terakhirnya gue malah salah ya kita coba aja di percobaan berikutnya sukses ya lah terus si itu ah anjing ya ulang dong mulangnya jauh lagi oh ini tadi gue gak ngeliat tuh adegan itu oke ternyata bisa dicepetin ini gue harus ambil ini sama ini sama ini udah yang ini tadi udah ya gue pencoba yang ini oh tadi udah ya juga ya lupa gue sekarang ke hesitationnya si nenek oke berubah terus cepetin kayaknya dia dulu sih kayaknya anak ini dulu dah soalnya dia udah langsung pergi duluan tadi jetpendan is curse terus ini coba ya nah kan anaknya masuk jadi dia bisa sneak up dia bilang pendan itu berbahaya bohong kalian semua udah bohong nenek bilang itu benda yang berbahaya kalian semua membohong pergi kalian jangan mendekat oke bener kan tapi oh oke complete level yeay berarti itu artinya chapter 4 baru kelar ini gila ini udah 1 jam lebih ini hampir mau 2 jam gara-gara gue lama pas mau masuk ke shrine-nya doang ya gue akhirin sini dulu deh setiap kali level udah kelar berarti itu gue berhentiin videonya jadi ini menurut gue sih level tersulit buat gue dan terlama ya gue mainin ini game dari awal kita bikin senar itu susah terus kita juga banyak dapet cerita info-info baru terus gue juga tadi nyasar di bukit yang berkabut itu udah gak tahu gue berapa lama di situ sampai ketemu easter egg kayaknya sih itu easter egg dari developer ya sepertinya soalnya kan tiba-tiba di tengah gunung gak mungkin ada studio kayak gitu ya kayaknya sih gue yakin itu easter egg sih terus ya pokoknya ini level sih luar biasa ya puzzle-nya gila juga sih bikin gue main ini kalau relay ini 1 jam 40-an menit sih mau gak tahu nanti gue editnya kayak gimana wih lah pokoknya seru sih yang kali ini seru menantang ceritanya juga makin bikin penasaran ya ternyata ini kita udah mulai ketemu nih si Biangkerok ya si Ying ini gue dan si Light lagi gak bisa nemenin kita soalnya dia lagi nahan si Ying yang udah di apa ya exorcism sama si pendeta Tao sebelumnya udah segitu dulu thank you banget yang udah nontonin di video kita ketemu di chapter selanjutnya atau lain apa-apa berikutnya bye-bye